bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam hari ini gedung mualaf center Yogyakarta saya Riko Lim kita kadiran tamu yaitu mbak Fania dan mbak Lia ya mbak Ria dari UIN pada malam hari ini dalam rangka penelitian penyusunan skripsi dengan judul peran pembimbing agama dalam meningkatkan kepercayaan diri mualaf pada pemahaman agama di mualaf center Yogyakarta Alhamdulillah 3 core da'wah ya, yang satu pembimbingan, pembinaan, dan advokasi jadi fokusnya kepada 3 hal tersebut dan jadi akhirnya disini peran kita sebagai mualaf center ini juga mensyarkan da'wah dan mengenalkan Islam kepada mereka-mereka yang pengen tahu tentang Islam lalu pembinaan adalah kegiatan-kegiatan setelah mualaf itu sudah bersyahadat di mualaf center Yogyakarta ya seperti belajar agama gitu kan dan pembelajaran agama ini pembelajaran Islam ini juga berdasarkan buku yang kita sudah siapkan dari dari sini dari mualaf center Yogyakarta ini salah satunya ini buku yang kita pakai untuk belajar mengajar disini di mualaf center Yogyakarta namanya panduan praktis hijrah nah dari buku ini mualaf-mualaf bakalan diajarin oleh para pembina-pembina nya itu nah apa-apa aja yang harus di apa-apa aja hal yang menjadi arjansi pembelajaran bagi para mualaf gitu kan kayak apa itu Islam kita ajarkan tentang akidahnya kita ajarkan tentang ibadahnya tentang muamalahnya dan fikih-fikih dasar lainnya gitu jadi berdasarkan dari buku ini yang ketiga yaitu advokasi jadi mualaf itu kan gak semuanya mulus setelah syahadat itu kadang ada yang mengalami konflik keluarga gitu ada yang mengalami konflik-konflik lainnya ada yang dibuang ada yang di apa istilahnya di boykot jadi dari rumah di boykot kerjaannya diputus gitu kan akhirnya dengan hal-hal seperti itu terutama apalagi yang di boykot dari rumah gitu kan ada orang tua yang gak mau ngasih kakak untuk pengurusan KTP si muamalah gitu kan ada juga dari situ kita ada tim advokasi yang bisa membantu muamalah-muamalah itu untuk memperjuangkan haknya jadi tiga akor da'wah itu lalu kegiatan rutinnya disini juga ada muamalah-muamalah ini kan ada pembina masing-masing gitu kan jadi berdasarkan regionnya mungkin kayak sebelumnya ketemu sama mas Louis mas Louis regionnya di daerah Sleman itu bakalan ketemu sama pembina di daerah Sleman gitu nanti ada yang ada yang lagi di daerah apa gamping mungkin gitu kan maka bakalan ada yang pembina di daerah gamping gitu lalu ada yang di Bantul ada pembina di daerah Bantul menyesuaikan dengan region si muamalah tersebut agar mudah dan dekat untuk proses belajar mengajarnya gitu kan lalu itu rutin rutinitas tapi gak di gedung gak di gedung dakwah ini dan di gedung dakwah ini ada rutinitas kayak kajian setiap pekannya sabtu malam untuk umum jadi disini juga masih ada kajian dengan tematik ya kajian tematik dengan tema yang ringan-ringan gitu kayak perkenalan lagi tentang islam gitu-gitulah pokoknya bab masalah yang sering jadi pertanyaan mu'alaf mu'alaf biasanya ada di kajian ringan di tiap pekannya itu hari sabtu lalu yang hari ahad ada kajian pagi itu kajian muslimah nah khusus muslimah kajiannya di ahad pagi itu yang rutin disini ada satu lagi ada jadi di mu'alaf center ini kita juga gak gak sekedar handle mu'alaf aja jadi ada teman-teman hijrah gitu kan ada teman yang memang udah lahir dari keluarga muslim dia islam dari kecil ya kan lalu bandel gitu kan ya kita bisa tau fenomenanya kita bisa lihat lingkungan kita juga ya kan kita bisa lihat ada orang-orang yang memang gak begitu peduli sama agamanya walaupun mereka lahir dari keluarga muslim gitu kan lalu ketika mereka sudah sadar akan keislamannya lalu mereka hijrah disini islah hijrah gitu kan islah hijrah dan mereka butuh komunitas nah disini kita ada komunitas majelis hijrah jadi ada orang-orang hijrah dan apa para para pereman-pereman zaman dulu ya kan mereka udah tobat disini kan akhirnya mereka berkomunitas di Mualaf Center Yogyakarta yang kita wadahi untuk berkomunitas disini dan salah satu program unggulan untuk mereka itu adalah Hapus Tatto jadi disini ada Hapus Tatto gratis jadi ada Sabtu sore itu biasanya mulai Sabtu sore apa Anda Asar itu Hapus Tatto Hapus Tatto dimulai para apa para pemuda-pemuda hijrah itu ya dulunya muda sekarang ada yang udah gak muda lagi ya nah dulunya Tatto nya ada yang bunganya masih kuncup tapi sekarang udah mekar ya kan karena kulitnya juga udah mulai mekar gitu kan nah itu ada yang Hapus Tatto disini gitu Sabtu Sabtu malam nah itu rutinitas kita disini ditambah yang gak rutin itu cukup banyak kayak on call saya mau syahadat tiba-tiba malem terus apa mau ketemu mau belajar Islam mau kenal sama Islam tiba-tiba telpon terus dateng gitu-gitu terima kasih ya mas untuk selanjutnya mas kalau misalnya kan ini bagi mu'alaf ya pasti kan banyak latar belakang mu'alaf yang masuk ke sini gitu kan ya mas yang apa namanya bersyahadat di mu'alaf sentri Yogyakarta kalau kebanyakan latar belakang orang-orang untuk bersyahadat atau masuk Islam itu tuh biasanya apa mas mayoritasnya apa ya secara presentasi kebanyakan yang syahadat di MCI ini adalah kaum-kaum muda kebanyakan dari usia-usia masih dalam usia produktif dan banyak diantara mereka yang bersyahadat karena mereka memang mempelajari sebelumnya jadi ada yang dari agama sebelumnya terus mereka punya pertanyaan yang muncul tentang agamanya dan mereka mendatangi tokoh agama tersebut untuk menanyakan pertanyaan tersebut gitu kan lalu tidak ada jawaban yang clear seringnya kayak gitu terus mereka mencari-mencari dan akhirnya ada yang dialog dulu disini ya kan untuk apa namanya kayak mencari ilmu lebih gitu kan mencari pengetahuan lebih ada juga yang berdialog entah dimana terus tiba-tiba dia udah yakin dan datang untuk bersyahadat gitu jadi sebagian besar yang bersyahadat disini karena pemikirannya pribadi dan saya enggak alasan lain setelah bukan dari pemikiran pribadi kayaknya enggak ada rata-rata memang datang atas pemikiran pribadi mereka adalah orang-orang yang rata-rata memang sudah mempelajari ada juga sih yang memang kayak aku nyaman aja sih lihat orang Islam sholat ibadanya orang Islam ada kayak gitu ada yang kayak gitu jadi dia enggak begitu paham apa yang apa mereka akan mereka lakukan gitu kan tapi kan sebelum persyahadatan akan kita lakukan dialog dan akan kita kenalkan dan kita kasih tahu dulu tentang apa itu Islam perkenalan secara apa brief lah brief gitu kalau dari maslim sendiri selaku pembina pembina maaf itu sendiri apa sih yang melatar belakangi maslim untuk mau terjun di dunia dakwah mendampingi mu'alaf untuk belajar dan juga memperdalami Islam saya berawal dari mu'alaf juga saya syahadat tahun 2016 ketika saya syahadat saya ngerasa pastinya ya semua orang yang bersyahadat mengalami apa namanya masa strugglingnya masing-masing mereka punya masalahnya masing-masing dan pada saat itu saya merasa punya masalah di dalam hal belajar jadi ketika saya syahadat tahun 2016 saya kesulitan menjadi guru guru belajar bagaimana sih membelajari Islam setelah saya tertarik Islam jadi kan saya masuk Islam karena kejadian yang sudah terakumulasi dari bertahun-tahun ya kan jadi banyak banget udah akhirnya oke aku mantap masuk Islam setelah aku masuk Islam pastinya aku belajar ya ketika aku belajar aku kesulitan mencari guru walaupun banyak orang muslim di sekitarku mereka bisa sholat mereka bisa ngaji mereka bisa belajar Quran segala macem tapi kenyataannya hanya sedikit orang yang bisa mengajarkan entah itu karena waktunya yang terbatas entah itu karena kepeduliannya kurang entah itu karena memang kemampuannya yang dia sendiri meragukan akhirnya aku merasa gak bisa untuk ngajarin ada beberapa orang yang merasa kayak gitu entah itu tawaduk bentuk tawaduknya atau memang gak berani gak tahu cuman dari situ aku merasa kayak kok susah cari guru padahal di sekeliling ini orang muslim jadi dari situ aku tetap belajar sampai aku mungkin kurang lebih dalam dalam waktu dua tahun gonta ganti guru sampai dua atau tiga kali karena memang kesulitan kesulitan yang macam-macam ya yang waktunya lah yang segala macem akhirnya saya ngerasa kayak aku gak mau orang-orang yang masuk islam setelah aku juga ngerasain hal yang aku pernah rasain paling gak ketika mereka sudah masuk islam mereka harus dibimbing mereka harus dibina ya kan setelah dibimbing mereka harus dibina mereka harus diajarin gitu kan jadi masuk islam bukan bukan sekedar syahadat selesai kalau masuk islam katebo yang mau berubah tapi disitu juga ada tanggung jawab kita sebagai seorang saudara disitu juga ada tanggung jawab kita sebagai muslim lainnya yang harus mengingatkan muslim lainnya gitu agar agar selamat nah disitu motivasi saya untuk biar yang lain gak ngerasain apa yang pernah saya rasain sebelumnya gitu itu juga banyak ya mas ya mungkin juga salah satunya hal yang pernah saya temen juga kebetulan kan saya juga ada kenalan mu'alaf yang sempat merasakan gitu juga jadi dia bahkan setelah mu'alaf tidak apa ya merasa gak punya guru kemudian dia gak tahu islam itu setelah syahadat saya harus kemana gitu kemudian sampai sempat dia kayak mau kembali kepada agama itu kan disayangkan sekali karena gimana saya mau ngapui islam kalau saya aja gak bisa saya gak ngerti apa itu islam sampai akhirnya ya alhamdulillah saat ini juga dia sudah mendapatkan pembimbingan apa namanya dindingan dan pembinaan alhamdulillah ya ironis bagaimana kita hidup di apa negeri yang mayoritas muslim tapi ketika seorang mu'alaf bersyahadat masuk gak dapat guru kan ironis sekali jadi itulah peran kita sebagai muslim juga ya kan apa mengajak ya kita juga menjaga ya kan mengajak mereka dalam jamaah paling gak gitu jangan sampai mereka ngerasa kayak mereka adalah orang baru terus gak gak dipeduliin padahal mereka sebenarnya lebih istimewa dari kita yang udah duluan gitu kan kalau misalnya dari program-program di MOLA Center itu sendiri untuk pembina gitu kan untuk pembimbing itu ada ini gak sih mas kayak apa ya semacam selain yang dari buku panduan itu tadi ada gak sih misalnya oh programnya itu di awal wajibin materi ini materi itu dan segala macamnya sampai selesai nanti mereka selesai bimbingan sampai mereka merasa saya sudah mengerti saya sudah paham seperti itu dan mungkin mereka juga kemudian akan seperti mas tim yang juga akan membantu menyebarkan darwa islam juga membantu teman-teman maaf lainnya kalau di MOLA Center kita selalu ngingetin ya kalau sama MOLA itu kita belajar sampai mati jadi gak ada lulusnya jadi kita belajar islam itu gak ada lulusnya kecuali udah kedenger pertanyaan manrobuka berarti udah lulus nah jadi selalu kita ingetin sama MOLA yang bersyadat disini saya belajar kamu belajar itu yang di belakang kamera juga belajar kita semua sama-sama belajar dan kita sama-sama selalu memperbaiki paling gak kita ngajarin sholat mereka kayak saya mengajak memperbaiki sholat setiap hari demi hari karena kita juga nekanin ke mereka sholat itu wajib dan sesuatu yang harus tiang agama yang harus kita jaga terus dan itu juga sesuatu yang memang harus kita perbaiki setiap saat kita upayakan untuk sebuah yang sesuatu yang sangat maksimal jadi disitu juga kita tekankan saya tetap belajar sholat oke sekarang saya bisa hafal bacaannya lafaznya baru sampai situ ternyata kan besok saya masih punya PR untuk mengerti apa yang saya lafazkan nah gitu gitu jadi selalu kita ingatkan kalau di mu'alaf center ini mu'alaf itu gak ada belajar islam itu gak ada lulusnya gak ada lulusnya lalu apa tadi pertanyaannya kayak ada tahapan-tahapan tahapan-tahapan pembelajaran sudah kita susun berdasarkan buku ini jadi pengenalan selalu kita awali dengan mengenalkan akidah kita juga sampaikan kepada mu'alaf kenapa sih orang islam mau banget sholat lima waktu kalau dipikir-pikir repot banget kan terus kenapa kok nurut-nurut aja mau-mau aja jadi yang kita kenalkan itu adalah kita mau karena kita cinta kita cinta karena kita kenal maka itu kita tanamkan akidahnya kita tanamkan akidahnya untuk mengenal Allah kalau udah kenal maka cinta maka cinta sayang maka nurut kalau udah nurut perintahnya pasti dijalankan yaitu step-step basicnya yang kita pelajari tapi namanya mu'alaf ya human being itu sesuatu yang gak bisa kita underestimate kita bisa terapkan metode ini kepada si A belum tentu si B membutuhkan metode yang sama persis jadi keunggulannya kita punya satu mu'alaf dan satu pembina adalah setelah sesi belajar biasanya ada sesi curhat jadinya yang kadang malah sesi curhat itu lebih panjang daripada sesi belajar disitulah ketika pembina menjadi saudara dari mu'alaf itu gitu jadi kita sudah sediakan apa yang perlu diajarkan dari awal step-by-stepnya tapi pada dasarnya di lapangan gak semuanya bisa kita terapkan berurutan seperti itu tapi itulah materi yang kita ajarkan gitu kalau misalnya dalam proses pembelajaran itu kan pasti ada kalanya semangatnya naik turun nah itu gimana sih caranya dari unding-unding untuk memberikan motivasi dan semangat untuk mu'alaf tetap mau belajar dan terus belajar tanpa tanpa kenal puas dan tanpa kenal Allah itu juga apa yang kayak tadi saya bilang kan mereka jadi temen jadi gimana biar pembelajaran itu gak jadi bosan gitu ya memang namanya orang mungkin ada saatnya dia bosan ya kan ya kita gak bisa terus-terus forcing dia untuk hari ini jadulnya belajar ayo kita belajar ya enggak kalau dia mau istirahat dia mau istirahat cuman kan memang kita harus pantau terus sejauh mana dia istirahat gak bisa kita biarin dia terus-terusan istirahat jadi ketika mereka udah mulai letoy gitu kita bawa jalan salah satunya kajian ngumpul di atas ngumpul kajian sabtu malam itu kan ngumpul bareng mu'alaf kita ngobrol bareng-bareng rame-rame kita ngobrol makan bareng karena habis kajian kan kita ngumpul habis kajian gak bubar ngopi dulu ngopi ngumpul bareng ngobrol ya kita saling kenal satu sama lain akhirnya disini gitu jadi kalau apa gathering gathering jadi setelah belajar pembinaan sama si apa pembinaannya itu sabtu malamnya kalau memang memang masih memungkinkan untuk mu'alaf untuk ikut biasanya kita bakal ajak mereka untuk disini dan berkenalan satu sama lain dan kadang gak ini kok gak deket-deket juga yang datang kayak dari tempel datang disini malam-malam lumayan kan satu jam kan satu jam alhamdulillah sudah saya pertemuan saya dengan mbak vania dari UIN sekarang saatnya kita minta sedikit apa namanya kesan-kesan setelah mengunjungi mu'alaf center dan ini kan udah komplit nih kepada empat narasumber tadi ya jadi setelah kesan-kesan boleh gak kita minta sedikit kesan-kesan mas Ardi kameranya sorot ke mbak ini aja ini bintangnya jadi fokus on on the star oke minta kesan-kesannya mbak setelah mengunjungi dan setelah dari ini dari mungkin dari pengajuan apa penelitian skripsi ya dari situ sampai kepada sekarang ini deh kesannya apa ya sangat luar biasa sekali temen dari mu'alaf center ini ketika menyambut tamu baik itu orang yang apa ya mau belajar mau penelitian sangat sangat terbuka sangat diperislahkan dengan baik sangat diterima dengan baik kemudian kayak saya juga udah beberapa kali kesini tanya ini dan segala macamnya alhamdulillah juga dibantu kemudian kemarin saya udah bertemu mu'alaf gitu kan mu'alaf kemudian bertemu pemimpinnya gitu dari situ kayak yang melatar belakangnya mereka mu'alaf kemudian dari pemimpin yang melatar belakangnya mereka menjadi pemimpin itu salah satunya bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa juga untuk saya jadi apa ya mendapat penyemangat baru gitu saya saya yang udah Islam udah lahir harusnya bisa lebih semangat juga gitu dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang masih dalam proses belajar gitu dan juga dari yang saya temui yang kemarin juga apa yang kamu tahu gitu selagi itu baik silahkan disebarkan juga diamalkan juga dari teman-teman supaya teman-teman itu juga gak merasa sendiri kalau misalnya ada orang yang dalam proses pembelajaran atau bahkan ketemu mu'alaf silahkan dibimbing silahkan ditemani jangan sampai dia merasa sendiri supaya dia tetap apa ya berada di jalan Allah jangan sampai kemudian setelah dia masuk ke Islam dia merasa sendiri kemudian dia merasa ditinggalkan oh ternyata sama aja gitu saya tetap sendiri padahal saya sudah ada di lingkungan yang orang-orang besar dan kemudian ada lagi yang kemarin saya dapat dari salah satu pemimbing mu'alaf santai juga itu bahasanya kayak itu gak boleh walaupun kita mayoritas ya kita mayoritas tapi kebanyakan kita itu adalah orang yang suka ngejudge nah disitu kita harus juga tahu bagaimana ketika orang lain bersikap itu kita gak tahu terbelakang jadi jangan ngejudge jadi kita harus tetap kalau misalnya dia salah kita mengingatkan dengan cara yang baik gitu bukan untuk menghujat gitu karena kita gak tahu bagaimana proses yang sudah dilalui jangan sampai terus kita ketika kita merasa menjadi orang baik terus kita malah sombong jadi pokoknya yang saya dapatkan disini untuk terus belajar kemudian menerima apapun kondisi orang lain dan pokoknya terus berbuat belajar dan terus berbuat baik semua pertanyaan kedua jadi gantian apa yang melatari Mbak Fania mengambil judul ini jadi kalau itu awalnya saya ketemu aman kebetulan dia itu seorang mu'alaf yang tadi sempat saya ceritakan dia itu mu'alaf dari tahun 2021 nah disitu saya tahu kok dia ini kayaknya dia ini gak pernah sholat tiap diajak sholat gitu gak mau saya roh ini apa namanya saya katolik dia bilang saya bukan muslim gitu kemudian sampai pada akhirnya saya sempat ada waktu buat ngobrol gitu kan karena saya tahu kalau dia itu mu'alaf gitu terus alasannya karena sebenarnya dia tetap ini saya tuh muslim mbak gitu saya gak kemudian berubah keyakinan saya gitu tapi saya bingung saya belajar saya gak punya pemahaman agama saya pun gak tahu harus belajar ke siapa saya pengen belajar tapi saya gak ngerti gitu saya saya Islam saya tetap Islam saya gak kemudian berpindah keyakinan saya gitu tapi saya gak tahu harus kemana saya gak tahu saya ini mau menjalani ibadah itu seperti apa makanya dia tidak mau mengakui bahwa dia itu muslim tapi di situ lain dia itu tetap mencoba cari-cari sendiri gitu sampai akhirnya dia selanjutnya saya cari tahu juga mu'alafnya dimana mu'alafnya kapan seperti itu setelah mu'alaf kok dia tidak mendapatkan bimbingan baik itu dari lembaga tempatnya mu'alaf kemudian juga dari lingkungannya itu tidak ada yang membimbing padahal juga di lembaganya juga ada yang tahu kalau dia itu seorang ma'al nah sampai akhirnya Alhamdulillah dia juga kemudian menemui Ustadz akhirnya terus sama Ustadz itu ayo belajar perlahan-lahan akhirnya dia mau belajar kemudian dia sudah belajar wudhu belajar sholat sedikit demi sedikit kemudian dia juga sudah mulai berhijab dan dia sudah meningkat lah jadi dia sudah mulai percaya jadi Alhamdulillah dia sudah mau pakai hijab dan dia walaupun dalam proses pembelajaran saya belum bisa ini ngaji saya belum tahu apa itu sholawat saya belum tahu kalau misalnya ini boleh enggak itu boleh enggak segala macamnya tapi Alhamdulillah sudah ada peningkatan perubahan jadi saya pengen tahu kalau udah mu'alaf itu dimana sih ada lembaga mu'alaf saya pengen tahu ketika orang itu setelah mu'alaf itu adakah bimbingannya atau ya sudah cuma disuruh syahadat terus dilepaskan terus kalau misalnya dilepaskan terus peran lembaga mu'alaf peran pembimbing-pembimbing di dalam lembaga itu itu ngapain kok mereka itu tidak punya pemahaman agama jadi ya walaupun memang sebenarnya kewajiban kita apa namanya kewajiban mengajarkan agama itu bukan cuma pembimbing agama adai atau ustad tapi kan kita semua sebagai muslim harus bisa saling ini kan mengajarkan tapi kan tidak semua orang menyediakan itu nah kemudian disitu saya coba pengen tahu dimana ada lembaga mu'alaf dan alhamdulillah saya ketemu mu'alaf center Yogyakarta ya banyak banget yang sudah saya mendapatkan disini walaupun baru sebentar gimana bisa ketemu sama mu'alaf gimana bisa ketemu mu'alaf center Yogyakarta itu awalnya kan saya ini kan maupun kalau misalnya cari lembaga mu'alaf itu dimana karena saya saya tahunya itu kayak di KUK kalau di apa namanya mu'alaf kalau ada yang mu'alaf nah di KUA itu juga ada alhamdulillah juga ada pemimpinan lanjitan setelah syahadat selain di KUA dimana ya kemudian saya coba cari-cari di google tempat mu'alaf Jogja kemudian saya nemu di mu'alaf center Yogyakarta ini kok ini tempatnya dimana ya kemudian saya coba cari-cari tahu kemudian saya juga ada beberapa penelitian penelitian sebelumnya yang sudah ada disini dari kampus-kampus lain juga ini tempatnya bisa buat penelitian juga ternyata karena awalnya saya cuma penasaran aja awalnya saya mau penelitian di KUA terus kayak penasaran kemudian baca-baca oh kayaknya menarik nih saya coba cari tahu dulu aja lah kemudian saya coba observasi aja dulu saya observasi kemudian saya juga melihat kebetulan pas saya kesini waktu itu ada prosesi pencahadatan waktu itu saya datang kesini pas lagi ada pencahadatan jadi saya juga ikut jadi saksi disini melihat bagaimana cerita juga kan cerita bagaimana dia akhirnya memeluk Islam gitu kan ceritanya Masya Allah disitu juga saya sempat nangis luar biasa banget perjuangan dari saudari kita gitu buat masuk ke Islam pada akhirnya Alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam lagi gitu jadi itu luar biasa banget kok saya langsung udah disini aja saya juga baru pertama kali observasi disini saya udah dapet banyak banget gitu pembelajaran mungkin juga disini kayaknya saya bisa sambil belajar gitu akhirnya saya mengatapkan buat belajar buat selain disini disini harapan-harapan Mbak Vania untuk kami teman-teman disini sama mualaf-mualaf yang saya ada disini apa Pak harapannya semoga untuk mualafnya semoga tetap istiqomah dan kemudian dari apa yang didapatkan itu juga bisa berbagi untuk semuanya terus untuk pembimbing dan juga pengurus semuanya walaupun pasti apa ya perjuangan dan seragatnya di belakang itu pasti luar biasa banget kan untuk sampai ada pada di titik ini semoga terus sehat dan tidak lelah untuk berda'oh dan memberikan pengajaran kepada teman-teman yang memang butuh Masya Allah ini wadahnya ilmu gak banyak cuman kita waktunya yang banyak jadi itulah kenapa kita bisa ada disini meluangkan waktu ilmu ya istilahnya kalau ilmu mungkin banyakkan Mbak Vania daripada ilmu ke pengetahuan saya cuman karena apa karena semua yang pernah dititipkan Allah pada kita itu akan dipertanggungjawabkan semaksimal mungkin apa yang saya punya yang saya apa saya pertanggungjawabkan di dunia ini dulu gitu oke makasih Mbak Vania sama Mbak Mbak Lia Mbak Lia terima kasih kunjungannya malam ini semoga apa sesuai ekspektasi paling tidak semoga apa yang didapatkan disini bermanfaat dan semoga apa yang kita upayakan selalu Allah ridho terhadapnya Barakallah baik oke sekian agendam malam hari ini Barakalufikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih